Bisa menjelang Natal dan Tahun Baru, jalur dari arah Puncak Bogor menuju Cianjur melewati jalur Longsor-Cugenang akibat gempa saat ini dapat dilalui kendaraan dari dua arah. Meski demikian dihimbau bagi para pengendara agar berhati-hati jika turun hujan. Jalur dari arah Puncak Bogor menuju Cianjur, tepat di jalur ini terjadi tanah Longsor akibat gempa di Jalan Raya Cugenang, Desa Cijedil pada bulan lalu. Jelang Natal dan Tahun Baru, kendaraan dari dua arah terlihat sudah ramai lancar melalui jalur ini. Untuk menciptakan rasa aman bagi pengguna jalan, petugas dari Kementerian PUPR selain melakukan pembendahan material tanah Longsoran yang menutupi badan jalan, karena apabila terjadi hujan, kondisi jalan menjadi licin. Selain itu, perbaikan di sepanjang bekas Longsoran dipasang dengan menggunakan bronjong untuk mengantisipasi terjadinya Longsor. Menurut Kapolres Cianjur, AKBP Doni Hermawan, sebelumnya pembukaan jalur ini sudah dilakukan petugas sejak hari kelima pasca gempa. Meski demikian, pihaknya menghimbau untuk masyarakat yang ingin menikmati liburan Natal dan Tahun Baru bersama keluarga di wilayah Cianjur, agar berhati-hati saat melintasi jalur ini di musim penghujan, karena di jalur ini masih sering terjadi Longsor sesulan, mengingat kondisi tanah di lokasi tersebut masih labil. Jalan, ya, melalui jalur cukrenang. Memang pasca kejadian, ada kondisi yang jalan yang harus diperbaiki dulu, diperbaiki dulu untuk aspek keselamatan itu. Jadi, secara konstruksi, jalan masih aman untuk dilapisi. Hanya saja bekas longsoran yang perlu dibuatkan penahan longsor yang seharusnya dikerjakan. Jadi, secara umum untuk kondisi jalan bisa dilalui, khususnya untuk pada pelaksanaan arus mudik dalam rangka liburan Natal. Heri Istiawan, Bandung TV